yo kita ketemu lagi di video terbaru ini adalah video nggak jelas apa ya seperti yang udah diketahui bersama ya bahwa channel gue adalah channel nggak jelas channel dari isinya nggak jelas jadi jangan lu jadiin bahan referensi atau apapun dan seperti gue bilang juga di video sebelumnya kehidupan gue lagi padat banget nih akhir-akhir ini jadi gue agak susah untuk upload sebenarnya bukan uploadnya sih tapi editingnya gua waktu untuk editing tuh ada sih sebenarnya cuman enggak enggak terlalu banyak jadi kayaknya bakal nunggu waktu yang pas ada moodnya juga buat ngedit terus bisa-bisa sampai beres gitu ya hari ini adalah 8 Mei 2019 hari ini libur Rabu 8 Mei 2019 hari ini libur Oh ya sebelumnya gue mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang ada dimanapun di Indonesia ataupun di negara lain Oh ya semoga berkah semoga lancar semua nah jadi awalnya tuh pas kemarin-kemarin awal masuk bulan puasa kayak memori semua tuh muncul gitu bangkit semua jaman-jaman kecil dari mulai lu gua apa dari mulai sahur terus nongkrong sama temen-temen terus ke masjid segala macem habis itu tawuran perang sarung segala macem terus sorenya nyari takjil kayak gitu-gitu sih nah pada akhirnya gue mikir kangen juga ya sama depok jaman dulu ya waktu jaman masih di sana terus terutama sih street foodnya street foodnya tuh apa sih takjilnya tuh kayak ada kolak macem-macem kolakan udah gua udah terakhir berapa tahun terakhir sih gua nggak nggak ini karena memang gue udah sibuk luar kan kerjaan segala macem cuman gua memori yang muncul tuh waktu jaman-jaman masih kecil gitu loh jaman-jaman masih sekolah SMP SMA gitu kan kayak masih ada ritual kayak gitulah sama temen-temen gitu keluar ngebobore terus cari makanan cari minuman buat buka gitu cuman kalau udah berapa tahun sepuluh tahun terakhir gitu lah udah udah enggak udah masing-masing aja hidup gitu cuman ya itu yang yang bikin kangen tuh itu makanya gua pikiran ah gua ada satu makanan yang gua kangen banget kalau buat takjil tuh itu risol ya risol nggak jelas sih maksudnya apa ya cuman kayak risol isi bihun gitu sama biasanya apa sih wortel ya terus digulung udah gitu doang gitu terus pakai sambal kacang sebenernya sepele cuman kangen gitu maksudnya itu itu makanan nggak enak-enak banget sebenernya biasa aja cuman kepikiran karena atmosfer ya atmosfer bulan kuasa terus kita biasa pakai kita biasa makan itu dulu pas buka gitu jaman-jaman masih depok gitu terus jadi kayak kangen juga gitu nah rencana gua hari ini mau bikin itu seadanya aja gitu gue ada ada apa namanya tepungnya terus ada mihun ada pakai pakai apa namanya botol poli Indonesia mungkin kita bisa dapet bumbu-bumbu apa kita bisa dapet ingredients di Indonesia kan lebih mudah untuk nyari itu bahan baku ya bahan baku itu ya kalau disini kan agak susah gitu jadi seadanya aja gitu nah sama ada satu lagi yang mau gue tunjukin tipikal bulan puasa tipikal buat makanan berbuka gua punya apa namanya kurma tapi ini gua nggak tahu cuman eh gua kemarin beli di supermarket ada nggak maksudnya kurma disini gampang ditemuin kok kalau kalau yang sejauh yang gue tahu ya jadi bukan karena bukan apa namanya mentang-mentang di Eropa gitu kurma susah nggak kok disini gampang dan ternyata banyak juga yang 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 suka kurma jadi normal aja gitu sama kayak nasi kalau mungkin lu mikir dulu kan kayak wah di Eropa nggak ada nasi ya ternyata banyak gitu maksudnya gampang untuk dicari ini pun kurma gua gampang kemarin namunya gua pulang kantor terus gue nyari ini nyari apa namanya nih kurma di supermarket di import dari Israel bisa lu lihat di sini jadi emang ya pasti impor lah enggak gua nggak tahu juga siapa ada tanaman korma di sini apa enggak cuman gua nggak yakin sih mereka pasti mimpor dari timur tengah ya salah satunya dari Israel tapi gua mau ngasih gua gua mau ngasih tahu ya bahwa kurma ini dari Israel beneran dari Israel ini bukan konspirasi Yahudi Amerika antik anteng apa antek asing aseng PKI bukan ini beneran dari Israel kan lu tadi baca kan jadi ntar gua disamai nama coki muslim lagi menistakan apa namanya kurma kalau ini bener emang country of originnya Israel gitu jadi kalau lu mikir wah kok negara Yahudi ada kurma kurma kan milik umat Islam bukan bor kurma itu lu dimana-mana ada sama kayak nasi jangan-jangan mikir nasi itu punya Indonesia enggak nasi itu dimana-mana ada lu ke Jepang ada nasi Thailand ada nasi di Amerika ada nasi juga sama kurma juga sama nggak didominasi oleh satu golongan doang gitu samapun kayak babi pun sama babi itu nggak didominasi sama kafir doang gitu tapi di Indonesia juga ada babi gitu terus gimana di Arab juga pasti ada babi gitu cuman tergantung orangnya siapa yang makan gitu komsel emang lu nggak makan babi lu jangan makan babi itu jadi kadang gue suka mikir banyak banget orang-orang aneh di internet tuh ya cuman gue nggak mau bahas lebih lanjutlah nanti rame pasti rame tapi nggak papa sih sebenernya seru sih kalau kalau channel gua rame terkalu ramai ribut-ribut-ribut gua tutup channel gitu kan enak kan ya ini udah jam jam 6 ya gue lupa tadi jam 6-7 pokoknya eh ini kita lagi mempersiapkan makanan berbuka asik soleh ya gue gue sekarang mau ngasih lihat aja sih maksudnya tadi kan gue cerita kalau kita mau bikin risol versi seadanya tapi versi depok gitu nah terus kita juga lagi bikin masakan masakan berat buat makan buat makan besar ya kan buat makan malam intinya nge adrenal lagi masak ini apa ini sapi sapi kita bikin sapi yang biasa aja tapi dipotong-potong kecil kayak dulu waktu kita bikin rendang kayak gini habis habis gampang kan kalau kayak gitu enggak susah ya nih mulut ya terus Hai ini kita punya bihul ini buat-buat di jadiin wortel atau wortel apa namanya di bukan risol apa asli puasa bikin kepala lu agak kosong gitu karena lu nggak minum kan nah kalau kalau lu heran kok jam 6 masih terang ya emang kan ini musim eh ini bulan Mei masuk ini musim jadi jam buka puasa disinipun jam setengah sembilan malem yang sangat sebilan tuh matahari tenggelam dan imsak itu jam tiga jam setengah tiga atau jam tiga gue lupa deh pokoknya beda banget sama di Indonesia disini disini puasa tuh bisa 19 jam apa ya ya 19 jam melakukan kalau di Indonesia cuma 13 jam enak sebenernya bedalah kalau disini lu jalan keluar orang makan kena iskrim minum atau ngemil apa di jalan jadi apa ya godanya jauh lebih gede gitu kalau disini kalau di Indonesia kan godanya apa sih makanya gue suka heran semua orang-orang yang teriak tutup warung makan siang-siang ya udah sih maksudnya berapa persen sih orang yang makan siang-siang gitu maksudnya kalau emang lu punya ibadah lu ibadah aja nggak usah ya nggak usah berisik gitu kalau misalnya emang ada orang yang makan maksudnya dia harusnya puasa tapi dia nggak puasa gitu siang-siang ya kan urusan dia bukan urusan lu gitu maksudnya ya gitu lah maksudnya yaudahlah males bahasin terame kayak tadi bilang terame ya ini salah satu yang akan ya akan yang sedang dimasak ini satu kita udah punya bihun tinggal nunggun bumbu yang lain nah ini apa namanya daun bawang sama wortel buat isian riso terus ini buat bumbunya tadi gua udah bikin halusin bawang putih terus apa namanya kaldu tinggal sama yang lainnya garam segala macem ya jadi ini adalah bihun yang udah gue bikin udah ya gua campur pakai wortel dan daun bawah mantap ini ini buat isian riso ya tau kan lu riso-riso yang yang di kampung-kampung gitu yang yang iya yang apa-apa ngorengan biasanya suka ada kayak gini-gini ini yang lagi gua ngidam banget ini karena yang kayak tadi gua bilang bulan puasa tuh identik biasanya sama gini-gini sama sambal kacang gitu nah gua makanya mau bikin sambal kacang juga iya kan udah beres deh siya ini adalah tepung tepung beras ya ya tepung ya pokoknya buat riso gua nggak tahu di Indonesia ini ada apa enggak cuman ya makanya tadi gua bilang seadanya aja lah udah apa yang kita temuin kita pakai yang penting kan hasilnya sama ini direndam dulu for how long for a few minutes few minutes berarti 2 menit cukup kali ini gua lagi ngegulung riso ini isian yang tadi gua bikin sekarang di ini ntar digoreng oke oke tugas gua sekarang bikin sambal kacang ini nanti gua kasih lihat kayak gimana jadi jadi sambal kacangnya sudah jadi ingat tambahin air panas ya kan terus sama ini juga udah jadi nih tadi Adriana udah ngeroll ini tinggal gua goreng beres deh jadi kayaknya riso gua gagal karena gua nggak tahu kayaknya kita salah salah apa namanya tepung itu ini bukan tepung lumpi ya tapi gua juga nggak paham ini kenapa bisa kayak gini nempel nempel gitu satu sama lain bahkan nempel di kayu aja leles tapi nggak apa-apa lah yang penting ada ini nih ini bisa kita berdayakan untuk makan pake nasi sambal kacang udah lama banget gak makan sambal kacang luar masa aneh banget deh kan biasanya kalo pake kulit lumpia kan dia warna kuning-kuningan gitu kan ini kok kayak gini rusak gitu aneh banget ya kesel jadi kesel kelar nih ini sambal kacang versi depok nih depok version wah mantap cakep banget ini tinggal sama lontong ya lontong bakwan waduh mantep sih tapi hari ini kita cuma punya apa namanya apa namanya riso doang itu pun gagal ya udahlah seadanya aja lah yang penting makan oke jadi riso gagal gua udah selesai masih lagi sih sisanya masih dimasak sama sambal kacang mewah mantap ya begitulah tapi tapi ya kesel sih maksudnya gua udah ngebayangin kayak riso beneran riso yang di depok gitu kan wah gila enak banget pasti kebayang cuman ya gimana dong mungkin kesalahan bahan kesalahan konten apa segala macem jadi udah apa oke jadi kayaknya segitu aja video gua ya ga usah lama-lama gatau sih ini kayaknya udah lama juga sih sekali lagi gua mau ucapkan buat temen-temen penonton selamat menjalankan ibadah kuasa semoga lancar lancar-lancar semua ya terus kita ketemu lagi di video gua selanjutnya siap bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax